Hai 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 dapet telur pokeko Di perkebunan anggur teman-teman Seperti ini Ini masih baru ya Ada 5 putir 1,2,3,4,5 Ini bisa dibawa pulang teman-teman Ini telur ayam pokeko ya Yang Berapa hari yang lalu Kita Unggah videonya juga di perkebunan awal Teman-teman, ini ada di Perkebunan anggur Seperti ini Ini baru juga nih Ada 5 putir Dan kita masih Bersih-bersih di Perkebunan anggur teman-teman Masih Perawatan pohon anggurnya Pruning Ini batang-batang yang Tidak kepakai ranting-rantingnya Di Pohon yang Usainya masih mudah teman-teman Masih satu tahun Nah ini buahnya masih dibersihkan Atau dibuang Karena memang Belum siap untuk Dibuahkan teman-teman Seperti ini Batang-batang yang kebawah dibersihkan Dan ini yang disisakan Hanya yang di atas saja teman-teman Ini Dan buahnya sudah Lumayan cukup banyak Harus dibersihkan semua teman-teman Dibuang ya Nah ini teman-teman Dibuang Dan ini kita lihat telurnya Masih baru-baru Masih 5 putir ya Biasanya sampai 10 sampai 13 putir teman-teman Bisa sampai 14 putir Satu sarang ini Ini kebetulan ada 5 putir telur Ini kalau Kalau 5 putir Biasanya masih baru-baru Berapa hari telur Ini posisi di Perkebunan anggur teman-teman Kita lihat Semua disana Perkebunan anggur semua Dan ini sebelahnya Pohon anggur yang sudah tua Sudah 15 tahun lebih Yang Ini kelak anggurnya Yang sudah di pruning daunnya Ini seperti Bentuknya seperti telur puyuh Teman-teman ya Tapi ini Lumayan cukup besar Lumayan cukup besar ini Emang ini bukan burung Tapi sejenis ayam Ayam pokeko Teman-teman Atau Ayam hutanya Di New Zealand Seperti ini Ayam liar Kita biarkan aja Biarin suruh Banyak dulu teman-teman Atau mungkin Biarin suruh nantas Kayaknya gak jadi kita ambil Biarin saja Kasian Biar bereproduksi Tetakan lanjutan Pekerjaan kita Teman-teman Untuk Membersihkan Pohon anggurnya Yang usia Masih muda Masih dibersihkan Dan ini Batangnya masih Gak beraturan Kita bereskan ke atas Masih banyak rumput-rumput liarnya Teman-teman Karena memang ini Perkebunan anggur organik Jadi Bawahnya gak disemprot Jadi rumput-rumput seperti ini Kasikan Ada ranting yang bagus Nanti Untuk dililitkan Ketika Biasanya ketika Untuk pruning Kita musim Dingin ya Untuk pruning Ranting ini Musim dingin Setelah gugur Kita dililitkan Ke kanan Ini Sampai sini Dan ini Ke kiri Sampai segini Sekitar 7 matatunas 5 sampai 7 matatunas 1 2 3 4 5 6 7 Biasanya rata-rata 7 6 sampai 7 matatunas Atau 7 bat 1 2 3 4 5 6 7 Seperti itu teman-teman Ini Buahnya masih Cukup banyak juga Ini satu pohon Padahal Umurnya baru Satu tahun Kita masih Buang juga Kita tersihkan Ini yang dibawah Dibuang Terlalu Terlalu bawah Dibersihkan Sudah kelihatan Bagus Terang Ada 4 Ranting 1 2 3 4 Dan Besok ketika pruning Diambil 2 Dan 2 yang 2 ini Untuk cadangan Oke ketika Nanti dililitkan Ada yang patah Jadi bisa di Untuk cadangannya Untuk dililitkan Berikutnya Seperti itu Kurang lebihnya Seperti itu Teman-teman Dan Kita ditelur Pokeko nya Kita tinggalkan Biarin Untuk menetas Kasian Oke teman-teman Itu saja dulu Sekilas info Tentang Perkebunan Anggur Di New Zealand Ini tadi Kita dapat Telur ya Telur Ayam Pokeko Seperti ini Di perkebunan Anggur Baru 5 5 butir telur Terima kasih Nanti kalau ada waktu Kita bikin video berikutnya Wassalam Nah ini yang pohon yang udah Usia cukup tua teman-teman Lebih dari 15 tahun Nah ini buahnya Dengan jenis Anggur siras Sampai jumpa di video berikutnya Look, Jatai Hai Su auf